Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu mengumumkan hasil pengusutan kasus pembagian amplop berwarna merah oleh Syed Abdullah di Masjid Sumeneb, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Glory Nata dari gedung Bawaslu RI. Glory, bisa Anda informasikan kembali apa hasil pengusutan yang dilakukan oleh Bawaslu, apakah termasuk dalam pelanggaran pemilu? Ya Naila dan juga pemirsa benar sekali bahwa rencananya ini pukul 10 dari pihak Bawaslu akan mengadakan press conference terkait dengan kasus pembagian amplop berwarna merah berlogo partai yang dilakukan di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Nantinya hari ini dari pihak Bawaslu akan menjawab pertanyaan publik terkait apakah pembagian amplop tersebut masuk dalam pelanggaran pemilu atau tidak. Dan terlihat di belakang saya saat ini Ketua Bawaslu, Rahmat Baja dan juga beberapa anggota Bawaslu sudah memasuki ruangan media press conference untuk menjelaskan nantinya kepada publik dan juga kepada masyarakat apakah pembagian amplop berwarna merah berlogo partai tersebut masuk dalam pelanggaran pemilu. Kita ketahui bersama bahwa dalam hal ini tentu saja Bawaslu tidak mau bergegabah dan dari pihak Bawaslu sudah memeriksa sejumlah saksi dan juga berkoordinasi dengan Bawaslu Jatim untuk mencari bukti-bukti pelanggaran. Namun jika memang kasus ini masuk dalam pelanggaran pemilu dari pihak Bawaslu sendiri tidak bisa memberikan sanksi namun hanya bisa memberikan teguran tertulis saja karena belum masuk dalam tahap kampanye. Kita ketahui bersama bahwa tahap kampanye adalah mulai dari tanggal 28 November hingga 10 Februari tahun depan. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah bisa bertemu di pagi hari ini. Mohon maaf terlambat karena kita tadi ada beberapa hal yang harus tertaskan dalam seleksi di Bawaslu. Kami akan menyampaikan seperti janji kami kepada teman-teman semua, kami akan menyampaikan hasil tindak lanjut dugaan adanya pelanggaran terhadap kasus di Sumenep. Yang adanya pembagian zakat dengan amplop berlogopartai. Ini kan yang diminta sama teman-teman dan juga telah kami telusuri. Kami akan bacakan, tapi mungkin tidak seluruhnya. Bawaslu tetap menindak dan lanjutin dugaan pelanggaran peristiwa pembagian uang zakat dalam amplop berlogopartai politik yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur pada Jumat 24 Maret 2023 yang lalu. Bawaslu memandang terdapat potensi persoalan hukum dalam peristiwa tersebut, mengingat pembagian lakukan di tengah berlangsungnya penyelenggaran tahapan pemilu tahun 2024. Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian tidak terdapat lakukan proses penanganan pelanggaran dugaan pemilu. Kemudian kesimpulan berdasarkan pemeriksaan. Bawaslu telah melakukan pemeriksaan barang bukti dan klarifikasi kepada beberapa pihak. Di antaranya Ketua DPC, PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Takmir Masjid Abdullah Syahan Begraf. Jadi tempatnya di Abdullah Syahan Begraf di Desa Legung Timur di Kecamatan Batang-Batang. Kemudian Takmir Masjid Naksabandi, Masjid Laju Sumenep, dan Musola Abdullah di Kecamatan Kota Sumenep. Ini beberapa tempat kejadian. Kemudian Takmir Masjid Fatimah Binti Said Gozan di Desa Jabaan, Kecamatan Manding, serta penerima amplop. Penusuran dilakukan Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Sumenep. Jadi kami perintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk melakukan klarifikasi dan juga penelusuran terhadap kasus tersebut. Panawaslu Kecamatan Batang-Batang juga dilibatkan, Panawaslu Kecamatan Kota Sumenep, dan Panawaslu Kecamatan Manding, sesuai dengan objek dugaan terjadinya pelanggaran. Sejak tanggal 27 Maret 2023 hingga 2 April 2023. Dari penelusuran tersebut didapati fakta sebagai berikut. Pada malam hari usaya Tarawi, Jumat 24 Maret 2023 terjadi pembagian amplop berisi uang dari pengurus masjid kepada jamaah sholat. Di setiga kecamatan di Kabupaten Sumenep yaitu Masjid Abdullah Syahan Begraf, di Komplek Pondok Santren Darutawibah, di Legung, Kecamatan Batang-Batang. Masjid Naksabandi, Kelurahan Penjagalan, Masjid Laju, dan Musola Abdullah, di Kelurahan Kapanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Panjid Fatimah binti Said Gauzan, di Desa Jawaan, Kecamatan Manding. Ciri-ciri amplop yang dibagikan. Berwarna merah, terdapat gambar logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terdapat gambar seorang bernama Said Abdullah, anggota DPR dan fraksi PDI Perjuangan, dan juga dan Ahmad Fauzi, Ketua DPD PDI Perjuangan Kawatan Sumenep. Berisi uang Rp300.000. Uang bersumber dari Said Abdullah yang disalurkan melalui lembaga Said Abdullah Institut, kemudian serahkan kepada pengasuh Pondok Santren atau Taamir Masjid. Pengasuh Pondok Santren atau Taamir Masjid, pembagian amplop tersebut kepada jemaah setelah sholat tarawih. Tidak terdapat ajakan atau himbawan untuk memilih baik Said Abdullah atau Ahmad Fauzi, maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada saat amplop dibagikan. Meski demikian, penerima dapat mengira bahwa amplop subisi uang dari Pak Said Abdullah. Ya, perbiasa begitu tadi informasi dari Ketua Bawaslu Rahmat Baja yang menyatakan bahwa hasil dari pengusutan yang dilakukan oleh Bawaslu ini tidak ada pelanggaran. Karena tidak terdapat adanya ajakan dan juga himbawan untuk memilih partai tertentu. Sekarang demikian, Allah kembali tanda. Baik, Glorinata melaporkan langsung dari Ketua Bawaslu.